Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pimpinan cabang Muhammadiyah Babelan menyelenggarakan musyawara cabang Muhammadiyah ke-2 dan Aisyah ke-1 dengan mengangkat tema memajukan, mencerahkan, dan menggembirakan Babelan. Musyab ini secara resmi dibuka oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bekasi, Bakir Nurhadi. Bertempat di pondok pesantren Abdul Kaharmuzakir, Tambun Utara Bekasi, Pimpinan cabang Muhammadiyah Babelan mengelar musyawara cabang ke-2 Muhammadiyah dan Aisyah ke-1. Acara ini diikuti tujuh pengurus ranting sekebupaten Babelan dengan mengangkat tema memajukan, mencerahkan, dan mengembirakan Babelan. Acara musyab ini dibuka secara resmi oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bekasi, Bahir Nurhadi. Hadir dalam acara pembukaan musda ini dari unsur pemerintah kebupaten Bekasi, Ketua PDM dan PDA Kabupaten Bekasi, Pimpinan Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi, serta warga Muhammadiyah sekecamatan Babelan. Dalam acara musyab ini diisi dengan kegiatan bakti sosial, layanan kesehatan dari Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi, dan Lajismu RSCJ Pondokopi. Didi Suhidin, selaku Ketua Pelaksana Musjab, mengatakan musyawarah cabang Muhammadiyah yang kedua cabang Babelan mendapat dukungan dari berbagai unsur dalam pelaksanaannya. Nantinya proses pemilihan akan dilakukan secara langsung dari 21 calon menjadi tujuh pimpinan cabang Muhammadiyah Babelan periode 2022-2027. Kegiatan musyawarah cabang Babelan, musyab kedua Muhammadiyah cabang Babelan ini akan memilih pimpinan atau pengurus baru periode 2022-2027. Dan Alhamdulillah secara data peserta yang akan hadir itu dari tujuh PRM sekecamatan Babelan. Musyab kedua Muhammadiyah ini terselenggara dengan support dari berbagai unsur terutama dari unsur internal Muhammadiyah dan juga dari unsur eksternal Muhammadiyah. Dari 21 tersebut akan terpilih tujuh pimpinan baru untuk periode 2022-2027. Sehingga nanti pemilihannya akan kami lakukan secara langsung nama-nama yang ada atau terpilih waktu rapim cab akan dibagikan kepada peserta musyab. Sukses, selamat dan sukses untuk musyab Muhammadiyah Babelan ke-2. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Babelan Nur Mughlisin menuturkan acara Musyab Muhammadiyah Babelan ke-2 ini mengangkat tema mencerahkan dan memajukan generasi Muhammadiyah Babelan serta menghasilkan pimpinan yang mampu bersinergi dengan masyarakat untuk memperkuat dan memajukan kecamatan Babelan. Musawarah Cabang Babelan yaitu yang ke-2 dan juga disertai Musawarah Pimpinan Cabang Aisyah yang pertama. Tema daripada musyab kali ini yaitu mencerahkan, memajukan daripada generasi Muhammadiyah itu sendiri. Sehingga nanti PCM Babelan yaitu mampu bersinergi dengan intern Babelan itu sendiri dan juga masyarakat sekitar. Tentunya tujuannya harapan kami untuk pemimpin yang akan terpilih nanti membuat Babelan ini lebih kuat sebagainya barisan yang teratur. Sehingga betul-betul menjadikan Melcusuar di Kabupaten Bekasi ini. Yang kami inginkan di PCM Babelan ini yaitu yang pertama dia mempunyai suatu keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Kemudian tidak lepas dari tujuan awal yaitu berorganisasi Muhammadiyah. Selain itu ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Bekasi Bahir Nur Hadi meyakini kedepannya PCM Muhammadiyah Babelan akan berkembang dengan banyak potensi SDM yang mempunyai memiliki komitmen tinggi. Dengan adanya musyab ini terus terang membuat para warga Muhammadiyah khususnya ataupun simpatisan semakin akan lebih guyub, semakin rukun dan semakin semangat. Potensi Muhammadiyah Babelan adalah sangat luar biasa karena memang banyak kader-kader yang militan dan sumber daya manusianya atau SDM sangat mumpuni. Di sana ada juga Dr. Edy, ada Pak Didin Sahudin yang memang secara pengalamannya itu ada di pusat. Jadi saya yakin bahwa Muhammadiyah Babelan ini akan sangat berkembang. Di Muhammadiyah sebagai seorang pimpinan harus komit bahwa tadi saya sampaikan sekiranya kita belum bisa memberi janganlah mengambil. Karena dengan adanya kita punya filosofi seperti itu, insya Allah amanah akan kita cujung bersama. Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Bekasi, Sari Nande juga menyampaikan selamat musyawarah cabang PCM dan PCA Babelan dan berharap dapat terpilih pimpinan yang dapat membawa Babelan menjadi cabang terbaik di Kabupaten Bekasi. Kami sungguh berharap bahwa dalam musyawarah kali ini bisa terpilih pemimpin-pemimpin, anggota-anggota pimpinan dari cabang Babelan yang bisa membawa Aisyah lebih mencerahkan, lebih berkemajuan dan insya Allah menjadikan Babelan, Kecamatan Babelan menjadi cabang terbaik di seluruh Kabupaten Bekasi. Ya, kalau di Kecamatan Babelan itu kami sungguh melihat ini satu pergerakan yang luar biasa, karena cabang Babelan termasuk cabang yang cepat sekali berdirinya dan cepat sekali maju. Ini luar biasa dan target sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua PCM tadi, bahwa tahun ini 2023 yang sebentar lagi akan berakhir itu akan selesai, jadi terbentuk sembilan ranting di seluruh Kecamatan. Alhamdulillah ini butuh support dan doa kita semua, dan kami pun dari pimpinan daerah Asia sangat bangga dengan gerakan yang dilakukan oleh PCM dan PCA yang ada di Babelan. Lilik Murdiningsi selaku Direksi Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi hadir untuk mendukung kegiatan musyab, dengan berbagai macam bantuan seperti memberikan fasilitas pendidikan, serta pemeriksaan gratis bagi peserta dan warga sekitar Babelan. Selamat dan sukses musyawarah cabang Muhammadiyah dan Aisyah Babelan. Di sini Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi dan Lazismu KL Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi hadir untuk mensupport kegiatan musyab Babelan. Di sini kami mensupport dengan berbagai macam bantuan yang diberikan dalam kegiatan musyab Muhammadiyah dan Aisyah, adalah memfasilitasi beberapa sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk pendidikan di SD, TK, SD, dan Pondok Pesantren. Kami juga mensupport kegiatan untuk pemeriksaan gratis kepada peserta musyab. Di sini berikut juga untuk pengobatan bagi peserta musyab maupun warga. Karena memang kami bersinergi untuk memajukan Muhammadiyah maupun Aisyah untuk kemajuan bersama. Dari hasil musyawarah formatur telah terpilih sebanyak 7 orang dari 21 orang calon yang telah diajukan. Edi Puryanto terpilih sebagai Ketua PCM Kecamatan Babelan periode 2022-2027 menggantikan Nurmuklisin. Sedangkan rapat formatur Musyab Aisyah memilih Siti Eka Nurhayati sebagai Ketua PCM Kecamatan Babelan periode 2022-2027. Saya telah terpilih 7 formatur dan saya Bapak Edi Puryanto diamanahkan untuk menjadi Ketua periode 2022-2027 untuk menjadi Pimpinan atau Ketua Pimpinan Cabang Babelan ke Kabupaten Bekasi. Amanat ini sebenarnya sungguh berat. Namun karena warga Muhammadiyah Babelan memberikan kepercayaan secara penuh, maka insya Allah akan dijalankan dan amanat ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Untuk itu mohon doa dan dukungannya. Yunus Pryonggo memberitakan dari Bekasi, Jawa Barat.